Intro Perusahaan listrik negara mengaku memikul beban negara sebesar 24,59 triliun rupiah setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arif Vintasrif menolak permintaan PLN menaikkan tarif listrik 13 golongan pada tahun 2021. Laporan tersebut terungkap dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan untuk semester ke-2 tahun 2022. Laporan ini juga menjelaskan dampak penolakan penyusayan tarif tersebut. Selain itu BPK menyebut dana kompensasi tenaga listrik yang diperhitungkan dan dibayarkan lebih dari Rp675,98 miliar pada tahun 2021. Permasalahan ini pada akhirnya mempengaruhi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022. BPK juga menyinggung soal perhitungan harga patokan batubara yang belum selaras dengan perhitungan harga jual batubara dalam transaksi berjangka PLN. Hal ini diklaim menjadi salah satu penyebab penolakan kenaikan tarif listrik tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!